In Romane, in Romane Setelah seharian berhabilitas dengan segala kesibukan yang Dari ujung ke ujung Masih mending ya, masih ada kesibukan Masih bisa bekerja, masih bisa mencari nafkah Masih bisa diberikan rezeki yang melimpah Dari yang punya hidup Dari Tuhan Nah, bersyukur atas segala nipah yang telah Diberikan sama Tuhan Oke, sore ini saya mau review Ada satu pohon Yang Nah, mungkin tidak ada orang yang tahu lah Ini pohon di semua tempat Di semua rumah ada Pohonnya adalah Pohon Pohonnya adalah Ya, inilah pohon seri Kalau di Jawa namanya pohon kersen Kresen Ini pohon seri Perduh kalau tinggi Kalau masih pendek ya Tidak terlalu biasa aja Oke, ini gampang tumbuh di tanah yang banyak humus Jadi, kita mau review bahwa dia bisa tumbuh di mana aja Dengan 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 Apa namanya Dengan Buah Maupun dengan Apa namanya Ataupun dengan akar Kita coba di sebelah sana Ada suatu keajaiban Jadi, dia tumbuh di kursi yang sudah tidak dipakai lagi Oke Kita menuju tempat Tidak terlalu biasa 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 Terima kasih telah menonton selamat menikmati akan ajaibkan dia bisa tumbuh diantara diantara di selah-selah di selah-selah apa namanya tempat duduk yang sudah mati jadi Anda tahu ya turunnya disitu dari apa namanya dari biji atau dari apa yang iya jelas mungkin dari biji karena di bawah itu tidak ada akar yang apa namanya akar-akar yang menjelar ke situ jadi kalau dibilang tumbuhan ini susah tumbuh buktinya dia bisa tumbuh dengan sempurna kenapa dengan sempurna karena dia ada batangnya ada daunnya kita tunggu apakah dia nantinya akan tumbuh juga bersama dengan buahnya oke kali ini kita review yang itu dulu nanti kedepan kita akan review-review yang lain lagi masih banyak kok buah-buahan yang di sekitar rumah yang masih bisa kita review ini juga lagi di bawah rindangnya pohon seri diantara pohon seri ada banyak tanaman yang ditaruh di bawahnya see you tomorrow in the next video selamat menikmati selamat menikmati